Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kejadian pasal 4, kemarin kita sudah baca bagaimana kain akhirnya membunuh Habel, lalu Tuhan mengutuk kain, tanah akan terkutuk bagi dia. Firman Tuhan ya dan Tuhan berkata ya engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi ya dan hidup terpisah dari Tuhan sodara ya itulah akibat dosa ketika dosa yang kecil kita biarkan dari iri hati sampai kepada sakit hati lalu akhirnya terus sodara ya menjadi orang yang karena mengikuti dosa akhirnya lari jauh dari Tuhan. Dan ketika lari jauh dari Tuhan ya akhirnya Tuhan pun ya apa mereka takut berjumpa dengan Tuhan mereka melarikan diri dari Tuhan itulah akibat dan upah dosa ya maut ya orang terpisah dari Allah dan mati binasa. Karena itu sodara mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh ya mengejar perkenanan Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin di dalam perkenanannya. Kita akan teruskan pembacaan dari kejadian pasal yang keempat sekarang ayat yang ke-17 judul perikopnya keturunan kain set dan enos ya ayat yang ke-17 kejadian 4 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata Kain bersetubu dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok ya kemudian kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ayat 18 bagi Henok lahirlah irat dan irat itu memperanakan Mehu Yael dan Mehu Yael memperanakan Metusail dan Metusail memperanakan Lamek. 19. Lamek ya mengambil istri dua orang yang satu namanya Ada yang lain namanya Sila. 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. 22. Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila. Dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka Lamek tujuh puluh tujuh kali lipat. 25. Adam bersetubu pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak dan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara kalau kita melihat disini, disini kisah dari kain setelah dia meninggalkan dalam pelarian. Kita tahu kain dibalas tujuh kali lipat seperti hukuman terhadap orang tersebut. Dan kita melihat disini kain hidup dalam kutu karena dosanya. Sayangnya saudara ketika tergantung pada diri mereka sendiri, ketika tergantung pada manusia itu cenderung menjadi lebih buruk ketika hidup mengikuti diri sendiri, bukan lebih baik. Dan rangkuman singkat tentang keluarga Lamek ini menunjukkan kepada kita ada macam-macam talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan. Mulai muncul ya dari keturunannya kain, anak-anak yang menjadi tukang pemain kecapi, suling, tukang tembaga. Kita lihat ada yang petani, ada yang ternak dan lain sebagainya. Dan macam-macam talenta dan kemampuan yang diberikan ala untuk manusia. Dan dalam rangkuman ini kita melihat saudara, juga menunjukkan perkembangan yang berkesinambungan dari dosa dengan berlangsungnya waktu pembunuhan yang lain terjadi kemudian. Mungkin karena alasan membela diri, kekerasan mulai bangkit, timbulah dua kelompok orang yang berbeda. Kita melihat di sana akhirnya anak kain yang bernama, kita lihat tadi di sana anak kain yang bernama Lamek. Berkata kepada istrinya, aku telah membunuh dua orang, aku membunuh seorang muda, dia bilang yang pertama karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika dosa kain dibalaskan tujuh kali lipat, maka aku dibalaskan tujuh puluh tujuh kali lipat. Ya Lamek anak kain juga membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, ya kata Lamek. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dosa pembunuhan dari kain turun lagi kepada anaknya yang akhirnya anaknya juga membunuh. Saudara hati-hati dosa itu bisa menjadi kutuk, kalau tidak dibereskan maka ya lihat keturunan kain juga akhirnya menjadi pembunuh saudara. Karena itu saudara mari kita mulai membereskan hidup kita supaya anak cucu kita tidak kena kutuk, ya kutuk apapun. Ingat kalau ada dosa-dosa yang saudara pernah lakukan diputuskan dalam nama Tuhan Yesus supaya itu tidak turun-temurun kepada anak cucu kita. Kita masuk sekarang kejadian pasal yang kelima, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Seth hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki yang lain dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan mahalalel. Ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah mahalalel hidup, ia 65 tahun, ia memperanakan yaret. Dan mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan yaret. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan henok. Dan yaret masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan henok. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi yaret mencapai umur 960 tahun lalu ia mati. Setelah henok hidup 65 tahun, ia memperanakan metusala. Dan henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan metusala, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi henok mencapai umur 365 tahun. Dan henok hidup bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kita melihat di sini Alkitab itu berisi dari daftar-daftar leluhur yang disebut dengan silsilah. Dua pandangan dasar mengenai daftar ini meliputi daftar itu lengkap, mencatat riwayat keluarga, suku atau bangsa. Daftar ini tidak dimaksudkan untuk bersifat lengkap dan mungkin hanya mencakup orang-orang yang terkenal atau kepala-kepala keluarga. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling banyak tercatat itu hanya laki-laki, saudara, di silsilah. Iya, jadi Alkitab itu mencatat, saudara, namun tidak semua dicatat, saudara. Itu hanya mencakup orang-orang terkenal atau kepala keluarga. Kalau kita melihat di sini, jarang ada wanita yang dicatat di dalam silsilah. Ya, dan mungkin ini dapat menunjuk ya kepada keturunan ya yang memang ya orang-orang tertentu yang dicatat. Mengapa silsilah ini dimasukkan dalam Alkitab? Orang-orang Ibrani meneruskan kepercayaan mereka melalui tradisi lisan. Selama bertahun-tahun di banyak tempat tulisan sifatnya primitif atau tidak ada. Maka cerita-cerita disampaikan kepada anak-anak yang kemudian meneruskannya kepada anak mereka lagi. Silsilah memberikan urayan kerangka yang menolong orang untuk mengingat kisah-kisah tersebut. Selama berabad-abad silsilah ini ditambahkan dan diteruskan dari satu keluarga kepada keluarga yang lainnya. Yang lebih penting daripada melestarikan tradisi keluarga, Silsilah dimaksudkan untuk mempertegas janji Alkitab. Bahwa Mesias yang akan datang yaitu Yesus Kristus akan lahir dari garis keturunan Abraham. Silsilah juga menunjukkan bahwa manusia itu penting bagi Allah sebagai individu. Itu sebabnya Allah menyebut manusia dengan nama ya, dengan menyebutkan waktu hidup dan keturunan mereka. Iya, kali berikut kalau kita merasa penting untuk menulisnya silsilah saudara, itu bagus juga untuk mengingatkan kepada anak cucu kita. Semua umat manusia itu saling berhubungan ya, dengan melihat kepada Adam dan Hawa. Maka sebenarnya kita ini tahu bahwa semua manusia itu terbentuk dari satu keluarga, yang memiliki satu darah dan daging. Ya, selalu ingatlah akan hal ini ketika saudara memasuki kebencian atau prasangka kepada orang lain. Ingat, kita ini sebenarnya berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Ya, dan kita melihat di sini bagaimana tercatat saudara. Yang paling luar biasa, Dicatat di sana Henok ya, mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 100 tahun, ya 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 780 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek dan ia memperanakan juga anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 180 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dan pekerjaan. Memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh dengan susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak lelaki dan anak perempuan lain juga. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafit. Kita melihat ini malam ini kita banyak membaca silsila, jadi tidak terlalu banyak penjabarannya saudara. Tetapi yang luar biasa yang kita dapatkan di sana dikatakan bahwa ya ada Henok yang hidup bergaul dengan Allah sehingga Henok tidak mati. Kita mencatat Henok diangkat hidup-hidup karena dia bergaul dengan Allah dia tidak ditemukan lagi sebab Allah telah mengangkat dia. Jadi itu hanya yang cerita yang penting di kejadian pasal yang kelima ini. Kita belajar tentang banyak silsila-silsila dan kita melihat di sini tapi tidak semua harus dicatat saudara karena memang banyak ya. hanya orang-orang tertentu saja yang dicatat. Dari sini kita melihat ya ada hal yang penting tadi Kain, ya anak Kain yang bernama Lamek akhirnya juga membunuh karena kutuk turunan itu turun. Ya dan kita juga melihat yang penting di pembacaan kejadian pasal lima adalah Henok hidup bergaul dengan Allah dan dia terangkat tidak mati tetapi diangkat oleh Tuhan. Karena itu mari kita mau merenungkan firman ini saudara dan kita akan sama-sama berdoa yang meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk boleh memiliki silsilah ya keturunan orang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kami Bapak dalam keturunan kami orang tua, kakek nenek, oma opa selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahwa kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami biar anak cucu kami juga melihat apa yang kami lakukan. Kami putuskan setiap kutuk turun-turun temurun di dalam nama Tuhan Yesus agar kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di mata Tuhan. Tidak ada kutuk yang mengikuti kami atau anak cucu kami kami berdoa mempunyai kami sujikan, kuduskan, kami putuskan sekali lagi dalam nama Yesus. Berkati suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan sehingga rumah tangga kami diberkati. Orang tua kami, kakek nenek, oma opa kami para single parent Tuhan Tuhan menjaga, melindungi. Setiap mereka yang terang terbaring sakit hari ini, anggota keluarga kami atau siapapun yang ada di luar sana entah di rumah sakit atau di rumah Tuhan jama dan lawat agar terjadi kesembuhan pemulihan Bapak supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kami berdoa sembuhkan jiwa kami supaya tidak ada amarah tidak ada sungut-sungut kepada Tuhan yang ada adalah ucapan syukur. Berkati Bapak untuk setiap mereka yang adalah pergumulan yang berat masalah keuangan, hutang-piutang yang ingin menjual aset Tuhan engkau membuka jalan bahkan Tuhan juga terus memberkati setiap anak-anakmu yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian yang terikat dengan perselingkuhan kenajisan, amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan yang terikat dengan rokok, minuman keras obat-obatan terlarang, narkoba, game online judi online kami patahkan hancurkan dalam nama Yesus Tuhan lepaskan berkati mereka yang rindu punya keturunan Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus keturunan ilahi Tuhan berikan berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan jamah dan lawat bangsa ini dipulihkan Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri Indonesia aman di dalam tangan Tuhan kami berdoa Tuhan yang menjagai bangsa kami sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain berkati juga seluruh bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan terus tutup bungkusan kutu kosa daramu anak-anakmu yang setia Bapak mencari wajahmu terima kasih buat anugerah Tuhan kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkatmu diberkati langkau dalam hidupmu diberkati rumah tanggamu diberkati pekerjaanmu diberkati kesehatanmu terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala rohol kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati dikatakan bersama amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati shalom dan immanuel terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!